Saya akan menyampaikan tentang kecelakaan pesawat latih TNI Angkatan Laut, di mana pesawat itu adalah pesawat Gunansa G-38 yang buatan Amerika, biskraf Amerika, kemudian pesawat ini masuk di jajaran Angkatan Laut tahun 2013. Relatif pesawat ini masih sangat layak karena baru saja melaksanakan pemeliharaan pada tanggal 22 Agustus 2022. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung latihan, kesiapsiagaan armada dalam rangka latihan operasi laut. Kejadian tepatnya di Selat Madura, sebelah timur Kota Gersik, pesawat tersebut mengalami suatu gangguan kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini, tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, melibatkan juga tim KOPASKA yang langsung dipimpin oleh Panglima Farumada II bersama dan Gus Pulau Armada II. Terima kasih telah menonton!